Kembali di Kompasian Saudara Mahfud MD, calon wakil presiden nomor urut 3 menyatakan mau mundur sebagai Menko Polukam pada waktu yang tepat karena tidak ingin Menteri tidak netral di Pilpres. Tidak cuma Mahfud, niat mundur sejumlah Menteri sebelumnya dibocorkan ekonom Faisal Basri. Salah satu yang disorot adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam sepekan cerita tentang Menteri-Menteri di Kabinet Joko Widodo ramai di publik. Semuanya tentang niat mundur para Menteri dari Kabinet Indonesia Maju. Mulai dari Sri Mulyani dan sejumlah Menteri lain hingga yang terkini Mahfud MD, Menko Polukam. Mahfud mengutarakan sendiri niatnya mundur tapi tak jelas kapan waktunya. Saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi. Harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya, yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan. Dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula, saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Mahfud sebelumnya memang menyindir para koleganya di Kabinet yang jadi tim sukses dan berkampanye untuk Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, pasangan kontes tanpil pres nomor urut 2. Sama dengan Prabowo, Mahfud adalah kontes tanpil pres bernomor urut 3. Mahfud, calon wakil Presiden bagi Ganjar, Pranowo. Niat mundur Mahfud ditangkapi dingin Jokowi. Ya itu hak dan saya sangat menghargai. Tapi niat Mahfud justru mendapat apresiasi dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Soal Menteri ikut kontes tanpil pres termasuk tim sukses ingin mundur di respons Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Erlangga yang ketua umum kolkar dan tim sukses Prabowo Gibran hanya bisa bilang jabatan Menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Kalau itu kan kembali terpulang pada Pak Mahfud MD. Tetapi kita ketahui bahwa jabatan Menteri itu hak prerogatif Pak Presiden. Jadi itu sebaiknya. Tak cuma Erlangga, Menteri yang jadi tim sukses Pilpres ada juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hassan, Menteri Investasi Pahlil Lahadalia, hingga Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Dan tentang menjaga netralitas memang tak bisa lagi diandalkan dalam kontestasi Pilpres 2024. Terlebih setelah Presiden Joko Widodo yang jadi pemimpin Kabinet Indonesia Maju menganggap sah bila pejabat politik bahkan sekelas Presiden memihak. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Sebelumnya, tentang para menteri mau mundur setelah kondisi Pilpres 2024 yang kurang kondusif di Kabinet sudah disuarakan ekonom Faisal Basri. Faisal menyatakan ada sejumlah menteri mau mundur karena tak nyaman lagi di Kabinet Jokowi. Yang paling jadi sorotan adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tim Liputan, Kompas TV.